Selain itu pemirsa pelaku penganiayaan terhadap anggota polisi saat mengamankan sidang di pengadilan Sungguh Minasa Goa berhasil diamankan saat reskrim Polres Goa. Pelaku pun menyesali perbuatannya dan mengaku hilaf. Selain itu pemirsa pelaku penganiayaan terhadap anggota Polres Goa di pengadilan Dekris Sungguh Minasa Goa pada Senin lalu. Korban yang tak terima dengan putusan hakim kemudian berteriak dan memberontak di dalam ruang sidang kantor pengadilan Dekris Sungguh Minasa. Kemudian anggota Polres Goa berupaya menenangkan pelaku namun pelaku melakukan perlawanan dengan cara memukul petugas yang ada di hadapannya. Kasubak Humas Polres Goa AKP mengantas tambun dan mengatakan pada saat kejadian sidang masih berlangsung sehingga anggota tetap menahan diri dan melaksanakan pengamanan. Pada Rabu siang lalu pelaku pun berhasil ditangkep saat berada di rumahnya di kampung Japping Desa Sungguh Manai, Kecematan Patalasang. Kemudian pelaku dibawa ke Polres Goa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sementara itu pelaku menyesali perbuatannya dan meminta maaf kepada seluruh masyarakat, terkhusus polisi yang menjadi korban pemukulan. Keluarga korban tidak menerima putusan yang diberikan oleh hakim di pengendalian negeri Sungguh Minasa kemudian melakukan aksi kekerasan dengan melakukan pengendalian terhadap anggota. Pelaku berteriak kemudian personil pun berupaya untuk menenangkan yang bersangkulan kemudian tidak terima dan melakukan pemukulan. Pertama-tama saya mengucapkan mohon minta maaf kepada kepolisian negara publik Indonesia, kepada aparat kepada kepolisian. Saya berhormosi untuk minta maaf kepada bapak beliau. Saya tidak bisa menangani emosi saya di persidangan negeri Sungguh Minasa kemudian. Akibat dari perbuatannya pelaku dicerat pasal 352 KUHP tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman tiga bulan penjara. Asyarudin Arbab, Slebes TV Tetapkan dua orang karyawan tambang PT Das sebagai tersangka Polres Lu Timur dipraperadilankan. Sidang perdana praperadilan ini dipimpin Hakim Tunggiala Ari Prabawa di mana sidang ini dijadwalkan berlangsung selama tujuh hari. Pendetapan tersangka yang dilakukan penyidik Polres Lu Timur terhadap Syarif dan Rudi Pasih, karyawan tambang PT Das, berlanjut ke praperadilan. Polres Lu Timur dipraperadilankan karena pemohon menganggap dalam pendetapan tersangka tersebut banyak rekayasa dan terkesan dipaksakan. Kedua pemohon ditetapkan sebagai tersangka karena terlibat pemalesuan surat terkait aktivitas pungkar buat bicih nikel. Dalam prosesnya, penyidik dianggap tidak profesional karena terlalu cepat menetapkan kedua pemohon sebagai tersangka. Olehnya itu, ia meminta pengadilan memulihkan harkat dan martabat pemohon. Menyatakan penelitapan tersangka terhadap jenis pemohon pertama dan pemohon kedua adalah tidak sah dan tidak berkasat hukum. Tiga, menyatakan segala surat-surat yang disingat dikembalikan kepada pemohon pertama dan pemohon kedua. Empat, menyatakan penguasaan dan pengolahan PT Citerlantian Mandiri atau CTN Sementara itu, Aibda Adiatma dalam jawabannya menyatakan seluruh permohonan yang disampaikan pemohon kabur bahkan keluar dari materi sidang prapradilan. Olehnya itu, pihak Pores Luluh Timur meminta hakim prapradilan menolak isi permohonan tersebut. Pemohon kabur karena mencampur adukan perkara pidana dengan perkara perdata dibuktikan dengan ketitung dua, poin empat, dan poin lima. Karena ketitung dua adalah rana pidana, sedangkan ketitung empat dan lima adalah rana perdata. Berdasarkan perayaan tersebut, permohonan patut dinyatakan tidak diterima. Ari Prabawa dalam kapasitasnya sebagai humas pengadilan Dekrim Malili saat dikonfirmasi menerangkan agenda sidang perdana prapradilan pembacaan permohonan oleh pemohon dan jawaban termohon dari pihak Pores Luluh Timur. Isi perkaranya adalah memprapradilankan Pores Luluh Timur terkait penetapan tersangka dua karyawan PT DAS yang mereka anggap tidak masuk akal dan terkesan dipaksakan. Dari Luluh Timur, Son Abdurrahim, Selebes TV.